2 unit kapal patroli TNI ALKAL 28 meter dibangun oleh State Face Marine senilai 86 miliar. Perusahaan Gelangan Nasional PT State Face Marine TBK Menggelar Peletakan Lunas Kapal atau Pengelasan Kapal Pertama dengan TNI Angkatan Laut. Hal ini didasari sebagai bentuk peresmian pemesanan kapal Angkatan Laut KAL. Dengan panjang 28 meter dengan harga 43 miliar per unit kapal. Yang ditargetkan akhir tahun 2019 rampung pengerjaannya. Peletakan Lunas ini dilakukan oleh Kepala Dinas Material Angkatan Laut. Laksamana pertama TNI Budi Suleskyo. Yang didampingi oleh Rudy Kurniawan Logam Direktur Utama PT State Face Marine. Menurut Rudy di awal tahun 2019 ini, galangan kapal State Face mendapatkan pesanan pertama. Pembuatan kapal patroli untuk AL dengan panjang 28 meter. Dan harus diselesaikan dalam waktu 310 hari atau rampung pada tanggal 6 Desember tahun 2019. Kita State Face Marine optimis berdasarkan pengalaman sebelumnya, pembuatan kapal TNI AD. Sebelum bulan Desember tahun ini kita dapat selesaikan tuturnya. Keduanya sepakat untuk menekan kontrak pembuatan kapal patroli AL. Dengan penggunaan bahan plat aluminium dengan spesifikasi desain. Length Overall LOA 28,98 meter. Length Bed When Perpendicular Cell BT 26,44 meter. Breth Molded 6,2 Gold Meter. Dep Molded 3,15 Meter. Draft Molded 1,40 Meter. Speed 28 Knot. Cruising Speed 18 Knot. Power 2 x 1.900 Hp. Fresh Water Tank Capacity 4 m3. Fuel Tank Capacity 15 m3. Kapasitas 15 orang. Kapal dengan mesin 3.800 Hp itu. Nantinya akan mengitari laut Kalimantan Barat dengan jarak mil tidak terlalu jauh. Dari bibir pantai yang fungsinya untuk memantau keamanan laut nasional. TNI AL memberikan standarisasi perakitan kapal untuk KAL 28. Seperti standar pengelasan yang sama. Seperti standar aturan kelas diuruh veritas BV France 2 kelas. Karena ini kapal perang, sehingga banyak hal yang harus diperhatikan dari segi estetika. Dan deformasi daripada bangunan kapalnya tutur Rudi di kantor State Vesmerin. Jalan Katulistiwa KM 6,6 Batu Layang, Pontianak Utara Kota Pontianak Kalimantan Barat. Pihaknya juga tengah mengikuti semua ruas aturan internasional. Yang menyangkut tentang struktur dan standar dari perakitan kapal. Sementara itu Kepala Dinas Material Angkatan Laut Kadis Matal. Laksamana pertama TNI Budi Sulistio mengatakan. Bahwa proses pembuatan kapal angkutan laut ini semoga berjalan dengan lancar. Sebab perjanjian kerjasama ini diharapkan dapat menjadi kerjasama yang dapat membanggakan Indonesia. Ia juga memberikan ketegasan bahwa dalam proses pembangunan kapal KAL-28 ini. Merupakan kegiatan rangkaian yang terencana dan spesifik. Karena melalui tahapan-tahapan kegiatan yang diawali dengan penantuan operasional rekirman, penantuan spesifikasi teknis spektek, pembuatan desain sampai dengan tahap pembangunan kapal itu sendiri. Menurutnya keseluruhan proses kegiatan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sehingga keterlambatan pada kegiatan tertentu. Akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan tahap yang selanjutnya. Sesuai dengan perencanaan strategis TNI AL, pemenuhan alutista merupakan prioritas penting. Dalam membangun kekuatan keamanan negara, pembangunan KAL-28 meter salah satunya, merupakan realisasi dari perencanaan strategis. TNI AL berkomitmen dan tegas mengenai pemberdayaan industri dalam negeri tegasnya. Dia menambahkan bahwa pembangunan KAL-28 ini, menyerap anggaran tahun 2019 angkatan laut sebesar 86 miliar rupiah, yang dipercayai pada galangan kapal State Fresh Marine, untuk menggarap dua unit kapal patrol AL dengan kapasitas mesin 3.800 HP per unit kapal. Seperti diketahui, peletakan lunas merupakan awal dari konstruksi kapal, yang biasanya diupacarakan secara resmi karena merupakan tanggal kelahiran kapal. Peletakan lunas diawali dengan pembuatan rangka lunas kapal. Untuk kapal aluminium, pelaksanaan peletakan lunas kapal ditandai dengan pengelasan pertama. Pada umumnya, pelaksanaan kelahiran dilakukan sebelum pelaksanaan pembangunan kapal. Umur kapal dihitung sejak tanggal peletakan lunas, yang dilaksanakan oleh galangan kapal dan beberapa pihak seperti oner, biroklasifikasi, dan pihak lainnya yang terlibat dalam proyek pembangunan. Terima kasih telah menonton!